Terima kasih telah menonton Ya, pengen ora-ora, ora-ari apa itu? Ora-ari empe? Empe, itu Kesukaan saya kalau di warteg itu Empe, ora-ari Dengan bumbu gojucang, campur juga Aduh gojucang nanti pakai gojucang? Nasi-nya pakai nasi korea ya Terus udangnya Gue garamin dulu Ini udang apa nih? Udang tambak Udang pancet Segede jempol saya nih Ini yang gak terlalu besar Ini ukuran kira-kira 25 Satu set makanan Ya, terus gitu? Ya, nanti kita racik sama-sama Oh ini akan jadi set makan ya? Ya, set makan Ini pertama kali Oke, saya tumis ini dulu ya Tumis udang Udangnya mesti tumis dulu Udang kalau numis jangan terlalu matengnya itu harus pas Jadi temperatus harus terkontrol Cara tahunya gimana tuh, Cang? Hah, sering masak Nah, makanya saya jadi pelawak doang Tahu udang gimana Kayaknya udah deh Ini kita panasin pelan-pelan Nah, ini temperatur gini cocok Untuk apa Numis udang Ya Kalau di kompor biasa tuh sedang? Sedang 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 Nah, ini ya Ini untuk kita Ya, ada yang nanya Tempe orek kering atau basah katanya? Pasah Pasah Nah, ini Sekarang kita Bikin Apa itu? Bumbunya Bumbunya Ada bawang putih Bawang putih Nah, ini bawang putih mau aku duluin dulu Biar aku mau bikin wangi Ya Bawang putihnya harus Harus agak gosong dikit Jadi kita duluin Cabai Jadi bawang dulu Sampai wangi baru cabai Baru cabai Gitu Nah Setelah itu Pakai gosong Pakai gosong Pakai gosong Gosong Kayaknya di Indonesia Ini doang deh Saya belum Ini kalau udah gini Kita Banyak ya? Kita kecilin nih Oh ini apinya kecil sekarang? Dikit Oh disit aja airnya Tempe 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 Terus oreknya mana? Ini Orek-orek itu gini Orek itu nama Iya betul Oh Bukan orek kuping ya Oh Orek ini Ini Oh di tempe itu di Korea ada nggak? Ada Tempe ada Udah Udah Tapi import nggak? Nggak ada buat tempur ya Ini denjang itu sebetulnya Apa namanya tadi tempe Ini Bukan apa Apa Kita kasih Kita showing dulu Namanya mulet Ini adalah gula jagung Gula jagung Gula jagung Terus kita kasih sedikit Kecap Ini kecap asin ya Kecap asin Jaun salam juga masuk Jaun salam Salam sama siapa tuh chef? Serai Sikit Pertanyaannya memang nggak penting Jadi nggak usah dijawak Ini Ini Sikit Apa itu? Air asem Asem jawa ya Asem jawa Kecap manis Kecap manis Kecap Indonesia Kecap manis Kecap manis Di situ ada yang kental gitu nggak? Di Korea? Di Korea nggak ada Ada yang kental ya Apanya? Kecap manis nggak ada Kecap manis? Nggak ada Nggak ada di sana Ini ketemu orang Indonesia jadi manis-manis ya Itu juga bukan pernyataan Ini tadi ya Kan Apanya tuh udangnya kan Setengah madeng Terus Terus hanya di sini nih Oh iya Nah 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 Terus di sini aku mau bikin ini Mau bikin Orang-arang kimchi Wah ada orang-arang tempe ada orang-arang kimchi Iya Orang-arang telur kimchi Oke Telur Ini Oke Ya ini kimchi-nya aku Orang-arang Oh dikit aja cef Kimcinya Ya dikit sama telur Buat telur Ini biar-biar agak kering Gak nih Orang-arang kimchi Ya Telur Nah itu Kalau telur dimasukin itu sedikit-dikit namanya orang-arang Masihin goju garu Ini adalah cabai yang Pedasnya belakangan Kayak orang pacaran jarak jauh itu Pedasnya belakangan Ini dua Nasi-nya udah ngambilin dari kimchi Ah ini gak bisa jadi Gak bisa kerja di restoran pandang Enggak ini Ini nempel sana Kalau Apa Nasi Indonesia pasti bisa sekaligus Makanan padang gak? Makanan padang Makanan padang Makanan padang Makanan padang? Ya Suka Paling suka rendang Oh rendang Ini jagonya nih Ya rendangnya dia Maalinya Ini dirapiin dikit Rapiin dikit ya Iya Rapiin dikit Suruh mandi aja dulu biar rapi nih Ini juga pernyataan ya bukan pertanyaan Kameramennya gampang terhibur disini Ini Ini telur Ya Buat air aja tuh Ya Buat sedis Ini Ura ariknya Wah ngeri nih Dapat di tekan aja ya Dekat di sini Tapi Aku mau kerupuk tuh Kerupuk? Kerupuk kudang? Bisa tolong shrimp crackers itu Siap Shrimp crackers Terus Ya Ini saking semangatnya Ininya kebawa Ini kebiasaan Kebiasaan Apa orang Indonesia kayak gini Hmm Harus ada kerupuk? Iya Kebiasaan Indonesia harus ada kerupuk Padahal udah ada udang ya Ya kerupuk Oh tambah seaweed Kim Yang tadi ya Ya Mau asli nih Lengkap sekali Biar tahu asli Jadi Udah Jadi Makanan ini Oke siap Rame ya Silahkan Otananya Udah Mantap Dimana Chef? Belum Oh belum Jangan lupa buka Kacamatanya Ya Ini aku ambil disini Oke kita coba Hmm Aduh Saya belum merasa ini Orek-orek Hmm Cocok banget Pak kimchi Ya Asamnya ada di kimchi Ini enak banget nih Rispy gitu Wah dessert Dessert lagi Ini dessert kita Ada es krim Ini es krim apa? Familiar nggak masa kecil anda? Eh Apa Es krim rasa kopi Waduh Wah Ngantuk ini Dan ini Ngantuk-ngantuk cocok banget nih Rasa kopi Ini semuanya bisa anda dapatkan Di supermarket Hmm Kopi susunya pasti Hmm Oke kita coba ini Iseng banget loh orang Korea tuh Ada rasa coklat juga ya Hmm 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 Teman begadang Halo nama saya Mo Siddiq Saya punya fakta yang menarik untuk anda Taukah anda? Bahwa masakan Korea itu Seperti kimchi Itu bisa membantu Memperkuat kekebalan tubuh Jadi Lagi masa Covid-19 ini Ini yang anda butuhkan Silahkan datang Dan sambangi Restoran-restoran Korea Selatan Di Indonesia Karena mereka juga Mereka tuh Peduli banget Dan mereka mengedepankan Protokol kesehatan Covid-19 Ya Coba sekarang Ini ada infonya Masakan Korea Ya Bisa kenyang Kesehatan kita terjaga Dan Enak semua Tadi kan kita udah lihat Oke Selamat makan masakan Korea